Halo guys, balik lagi ke channel Cempimin. Nah, di video kali ini, Mimin bakal bagikan bocoran untuk episode ending malam ini. Apa saja dia? Ini dia. Nah, ini adegan di mana ibu dan ayahnya Hari lah yang ngobrol sambil jalan santai gitu, teman-teman. Ini adalah adegan ketika Shin Hari tuh nggak pulang dong. Kalian udah tau Shin Hari nggak pulang kenapa kan? Ya, kenapa lagi kalau bukan unboxing sama Taemo? Nah, orang tuanya sebenarnya udah khawatir banget karena Shin Hari pun nggak bisa dihubungin. Mungkin mereka kira Hari udah kemana-mana ya kan, teman-teman. Tapi pada saat mereka lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba aja emaknya Hari melihat bahwa anaknya sudah ada di depan rumahnya. Dia langsung kaget dong yang awalnya nggak bisa dihubungin tiba-tiba aja loh. Pagi-pagi kok udah ada di depan rumah? Hmm, emaknya Hari langsung esmosi banget dong. Apalagi emaknya mungkin nggak tahan melihat keuwan itu ya kan? Setelah itu emaknya Hari langsung berlari untuk menghampiri Taemo dan juga Shin Hari yang lagi bermesraan di depan rumahnya Hari. Sumpah ini adegannya pasti bakal kocak banget. Apalagi ada kayak petasan gitu di belakang emaknya Hari. Setelah itu emaknya Hari langsung mengarah besar dan pergi ke sana untuk memukul Shin Hari. Nah, Hari yang berusaha dilindungin sama Taemo, si Taemo malah kena pukul balik. Dan di sini Taemo memanggil orang tuanya Hari dengan ibu dan juga ayah mertua. Tapi tetap aja kayaknya orang tuanya Hari nggak mau dipanggil dengan kesebutan seperti itu. Sehingga emaknya Hari harus dipisahkan dari Taemo dan juga Hari. Selain itu yang buat overthinking adalah di preview-nya kalau kalian masih ingat. Di sini adalah kalimat kalau si Taemo itu mengatakan kepada Hari apakah tidak apa-apa. Kalau kita berpisah, apakah akan dibuat open ending? Kita lihat nanti ya teman-teman. Selain itu Shin Hari juga, ups, udah nggak malu lagi nih mereka bermesraan di kantor. Selalu curi-curi kesempatan. Hmm, 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 hari gas terus. Apalagi Shin Hari udah mulai menunjukkan perhatiannya lagi nih kepada si kakek Taemo. Kayaknya dia mulai cari muka nih ceritanya. Dalam tanda kutip ya, agar kakek Taemo bisa menerima hubungan mereka berdua. Terus ada apakah dengan Yongso? Kenapa dia terlihat sedih? Hmm, kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode ending malam ini. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax